Hei, balik lagi sama aku Kali ini kita akan review salah satu dolanan yang berukuran 33.4 inch atau skala 1 bandi 18 Di cm ini sekitar 10,5 cm Dia adalah Joy Toy Battle for the Stars Indigo Theme Atau nama lengkapnya Starhawk 8th Army Indigo Theme Sebuah army kayalan ya Jadi sekilas tentang makernya adalah Joy Toy Joy Toy itu adalah Chinese Company ya Jadi dia hype 2 tahun lalu Dia bikin selection of mecha Jadi ada mecha, ada pilotnya Tapi ukurannya skala 1 per 2, 5 Dan lama-lama dia merambah ke 1 per 18 Dan ini kuran 1 per 18 Dulu aku koleksi yang kayak gini juga Futuristik, tema-tema futuristik Seperti Asitrain Tapi aku akhirnya pensiun Dan aku jual-jualin semuanya yang tema futuristik Aku sisain yang tema-tema jaman sekarang Tema Sivilian Dan akhirnya Tibalah si Joy Toy ini Membawa banyak perubahan besar Dia merilis banyak sekali figur-figurnya Tema-temanya Dengan base yang sama Cuma beda armor Dirilis terus Dia bahkan Steal the concept Dari konsep orang Sampai dimarah-marahin di forum Tapi tetap aja dia ngejual desainnya tuh Stealingnya Kalau kata orang-orang Facebook Dan dia jual Dengan konsep Barunya itu Dia rilis-rilis produknya Dan itu kayaknya laku-laku aja Jadi banyak Pemujanya sekarang Karena dia salah satu yang termasuk murah Dan Tema-tema desainnya tuh futuristik selalu Dan Gak tau kenapa Aku tuh lama-lama keracunan Pengen beli gak ya Beli gak ya Akhirnya Aku akhirnya beli ini Ini Joy Toy 1.18 Pertama aku ya Yang Dulu pernah ada yang seri Fusefire Tapi Gak usah Dianggeplah Waktu itu belum Semenju sekarang ya Ini yang seri Sivil Maksudnya Dia gak ada temanya Dia punya tema original Waktu itu Kan Joy Toy X Crossfire Misalnya Kayak gitu Dan Kenapa Chinese people tuh emang Good Dalam mencuri hati kamu Dan Akhirnya inilah ya hasilnya Aku Aku mendapetin Ini Dan Akan Aku review Langsung aja kamu lihat ya Oke Jadi ini Bungkusnya Dari samping-sampingnya Seperti ini 15 tahun ke atas Yang belakangnya Tabus pandang Depan belakang Kita langsung coba Buka aja Ada plastiknya ya Kita ambil dari sini Seperti ini penampakan dalamnya Ada dua bagian Bagian senjatanya Dan bagian orangnya Oke Dia dapet satu Apa ini Instruksi Nah ini Bagian isinya ya Jadi bisa dilepas Bagian-bagiannya Menjadi Pisis-pisis Kita coba ambil orangnya Satu ya Ini Kepala Joytoy ini Memang Lumayan kecil ya Karena untuk mengakomodasi Helmnya Dia punya helm Dia punya Full range of motion Di semua Sendinya ya Bahkan badannya bisa gini Bisa berputar Kakinya Sebatas ini Ini Benekuknya Full ya Double joint thickness Dan Bahkan Di sepatunya bisa Digerakkan juga Ini detailnya Dan Di aksesorisnya Dia ada Sebetulnya ada Tamengnya Kita coba Buka Ada Gas mask Ada Helmnya Sama Ini apa ya Bukan of binocular Net vision Google Coba kita pasangkan Gas mask Gasnya Kalau dipasangkan Dengan helmnya Seperti ini Agak Oh Dia harusnya Dipasang Di Helmnya dulu Gas mask Ini dicantulin Di helmnya Jadi biar Bisa lebih rapet Ganti aja Sama Google Kita pasang Di helm Nah kurang lebih Nanti kayak gini Ya Ini copot Dia bisa pegang Tameng Kalau ditampengnya Ada Dapet Dua Pisces Warna Beda warna aja sih Hitam Atau abu-abu Nanti Tamengnya Dipasang Dipasangin Untuk Jadi pegangannya Ya Tangannya nanti Dijepit Keras Keras ya Tangannya Dijepit Sambil Menggenggam Ini ya Jadi Dijepit Sambil Menggenggam Ya Kurang lebih Nanti gitu Sama senjatanya Kembar semua Senjatanya kembar semua Untuk tiga-tiganya Dia bisa megang Senjatanya Nah kurang lebih Seperti itu Untuk tingginya 11-12 Sama Crossfire Yang zaman dulu Sama Planet Green Valley Sama ternyata Jadi Masuk Tingginya masuk ya Makin mantap deh Koleksinya Oke jadi teman-teman Itu review dari aku Saksikan Video-video aku berikutnya Dan video-video yang kemarin Kalian bisa lihat Semua Di playlist aku Oke See you again Bye-bye Jadi aku baru sadar ya Kalau aku ternyata sial Aku baru sadar Kalau aku gak dapet Pistol untuk ketiga-tiganya Jadi gak dapet pistol gitu Kesel Sampai jumpa TNG Sampai jumpa TNG Terima kasih.